Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran asiknya belajar PCOK bersama Ibu Arifana Nah, anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan belajar PCOK kelas 3, tema 4, subtema 2 Tentang aktivitas pemanfaatan waktu luang Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Selesai Anak-anak hari ini kita akan belajar PCOK kelas 3, tema 4, subtema 2 Tentang aktivitas pemanfaatan waktu luang Waktu luang Waktu luang adalah waktu saat bisa melakukan kegiatan santai yang kita suka atau sesuai keinginan Waktu luang ketika di sekolah ada pada jam saat istirahat Kemudian, waktu luang di rumah pada saat libur sekolah Kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengisi waktu luang? Apakah kegiatan itu dapat membuatmu sehat? Agar waktu tidak terbuang sia-sia Ayo kita mengerjakan hal yang bermanfaat dan menyehatkan Berikut ini adalah kegiatan untuk mengisi waktu luang yang menyehatkan Yang pertama, berolahraga Kalian boleh memilih olahraga yang disukai Seperti bersepeda, bermain bola, dan lainnya Manfaat berolahraga yaitu Menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar Mengurangi resiko dari berbagai macam penyakit Mempertahankan berat badan ideal Dan mencegah stres Selain berolahraga Anak-anak bisa melakukan kegiatan yaitu Permainan tradisional Contoh permainan tradisional yaitu Lompat tali Petak ombet Permainan engklek Bentengan Dan kelereng Manfaat bermain permainan tradisional Yaitu Melatih fisik dan motorik Melatih fokus dan ketekunan Melatih kejujuran Melatih negosiasi dan bekerjasama Melatih anak taat aturan Dan menghormati orang lain Dan yang ketiga Anak-anak juga bisa melakukan kegiatan Menjaga kebersihan rumah Dan lingkungan di sekitar rumah Berikut manfaatnya yaitu Tubuh menjadi aktif bergerak Menjaga kesehatan diri dan keluarga Memberikan kenyamanan Melatih Menjaga kebersihan dan kerapian Melancarkan aktivitas di dalam rumah Misalnya saat mencari barang Contoh aktivitas membersihkan dan merapikan rumah Yang pertama Membersihkan dan merapikan tempat tidur Menyapu lantai dan halaman rumah Mengepel lantai rumah Dan membersihkan perabotan di rumah Nah kalian sudah mempelajari Dan membaca Tentang materi Aktifitas Pemanfaatan Waktu luang Berikut tugas yang wajib Dan harus kalian kerjakan Yang pertama Kegiatan apa Yang biasa dilakukan Untuk mengisi waktu luang Yang dapat membuat tubuh sehat Kemudian dipraktekan Yang kedua Ceritakan manfaat gerakan Dalam aktivitas kegiatan Untuk mengisi waktu luang Sekian pembelajaran pada hari ini Semoga apa yang kita pelajari Bisa bermanfaat dan berguna Untuk kemudian hari Sebelum Bapak mengakhiri Pembelajaran hari ini Mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!